Musik Dewan Bandaraya Kerap membangun Maju dan makmur ku walalukur Ibu kota Bandaraya indah Dalam tangan bercahaya Maju negara Berdaulat bangsa Kuala lupa Merancang Berdoan Haji Muhammad Kami Datuk Manda untuk Penyelentangan Belajar BKF Kebangunan ekonomi Keperluan tempat pelindung Perkhidmatan yang baik Keselamatan Takbiran yang mantap Tata kuala yang baik Dan integriti Serta penglibatan masyarakat Seperti yang kita katakan Walau lupa adalah sebuah bandaraya Yang hanya berkuatan 243.65 km persegi Namun begitu Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Pada tahun 2023 Anggaran penduduk korong-korong Telah mencecah 1.99 juta orang Pada tahun 2023 Berbanding 1.96 juta orang Pada tahun 2022 Kepadatan penduduk yang tinggi ini Menjadi cabaran besar kepada BKL Bagi memastikan kualiti Perkhidmatan Setiap berada pada tahap yang kemerlap Antara yang melipatkan Penyelentangan dan kebenaran awam Pengurusan sisa pemuda Perancangan bandar Dan kawalan binaan Pengurusan lalu lintas Penjaga dan peniaga sejid Penyelentangan infrastruktur Dan pengurusan awam Setiap pendidikan Perumahan yang mencukupi Hubungan itu Belanjawan 2024 Telah digarap Untuk menjadikan Misi dan misi BKL Dalam pusher Menjadikan kepada Lumpur Manalaya Sejahtera Untuk semua Menerusi program Pembangunan fizikal Moseo ekonomi Seolah pelancangan Dan perkhidmatan pemandaran Dan perkhidmatan Serta Melancang dan teratur Kabir urus Yang sebelum Pembangunan 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 Sebenarnya RM 2.66 Bilion Di mana RM 2.01 Bilion Atau 75.6 Peratus Adalah bagi Peruntukan Mengurus Dan RM 0.65 Bilion Atau 24.4 Peratus Adalah Peruntukan Pembangunan Secara keseluruhannya Terdapat Pernikatan Sebanyak 2.13% Berbanding Belajar 2.023 Yang berjumlah RM 2.60 Bilion Secara umumnya Anggaran Hasil 2.024 Ikan kemeningkat Berbanding RM 2.30 Bilion Berbanding RM 2.08 Bilion Pada tahun 2023 Iaitu Kenaikan Sebanyak 11% Hasil Tukar taksiran Pada tahun 2024 Diagarkan Berjumlah RM 1.44 Bilion Dan Ianya merupakan Hasil utama DBKL Yang menyumbang Sebanyak 62.4% Daripada Hasil Keseluruhan DBKL Sehingga Kini Ilangan Tanah Di Kuala Lumpur Yang terdiri Daripada Periaman Hotel Dan Permit Perniagaan Telah Direkodkan 751 280 Akaun Selain Hasil Juta Taksiran Terdapat Ambil Hasil Lain Seperti Kawalan Binaan Terdapat Perancangan Sewaan Harta Perumahan Denda dan Kompauan Dan Kerimahan Dari Kerajaan Pada Tahun 2004 Ketika mengambil inisiatif untuk melaksanakan program cabutan bertuah bagi tujuan untuk menghargai pemilik after yang membayar tugas taksiran tanpa bertunggakan dan juga untuk menarik dinak pemilik akaun yang bertunggakan untuk membayar tugas taksiran. Kebagian hadiah menarik akan diberikan untuk program cabutan bertuah tersebut antaranya kereta dan pesisial elektrik, motosikal dan pelbagai barangan elektrik, tablet dan ruang binat. Anggaran keseluruhan nilai hadiah untuk program cabutan bertuah ini adalah RN 0.39.000. Selain daripada itu, tujuan program ini juga diadakan adalah bagi mendapatkan maklumat email dan nombor telefon pemilik harta untuk pelaksanaan e-mail pada tahun 2004. Yang mana, bil tukang taksiran akan dihantar melalui email atau WhatsApp atau SMS. Melalui pelaksanaan e-mail ini, IPKL dijangka akan menjumatkan kos temp yang dianggarkan berjumlah RM 2.5 juta setahun. Pada tahun 2004, IPKL akan memperutukkan sejumlah RM 2.01 juta dalam perutukan numur. Ini terbagi kepada 5 komponen utama iaitu RM 503.6 juta iaitu 2.5% adalah bagi gaji, upahan dan manfaat pekerja. RM 68.5 juta iaitu 3% disediakan bagi barangan lebih mana dan RM 1.32 bilion iaitu 66% bagi perutukan penerimaan dan bekalan. Dalam masa yang sama, sebanyak RM 26.5 juta iaitu 5% adalah bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap dan bahagiannya sebanyak RM 21.1 juta iaitu 1% ditutupkan bagi perbelanjaan-perbelanjaan lain. Bagi perutukan pembangunan, sejumlah RM 0.65 juta ditutupkan bagi melaksanakan projek-projek pembangunan, pembelian dan pergantian aset modal sepanjang tahun 2004. Jumlah tersebut terbagi kepada pembiayaan oleh DPKL sebanyak RM 569.7 juta iaitu 88% Manakala RM 77.7 juta iaitu 12% adalah merupakan pembayaan kerajaan dan lain-lain. Pembayaan kerajaan adalah sendiri daripada projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia 12 RM 12 sebanyak RM 59.6 juta dan sebanyak RM 16.7 juta diperuntukkan di bawah projek NKEA-Mita-KLKB bagi projek lima offline dan DL High Test Trail serta bagi berjumlah RM 0.6 juta adalah bagi projek kejahatan yang lingkis di bawah pembiayaan sumber lain. Dibaklumkan juga bahawa terdapat 11 projek keutamaan dalam pelajarwan 2004. Untuk melalui nantikan Kuala Rumpur sebagai bandar raya terjangka untuk semua di selama tahun 2030 DPKL telah menyediakan peruntukan untuk 11 projek keutamaan iaitu Pertama, projek pengurusan mitigasi bandit. Bandar raya Kuala Rumpur sekali dilanda hujan lepas yang mengakibatkan air bertanggung berlaku di beberapa kawasan yang memerlukan kerja-kerja menaik karam atau membaik tulis sistem salinan suri adil. Menjadi hakikat tersebut, DPKL telah menyediakan peruntukan sebanyak RM 1.70.5 juta melakomi peruntukan mengurus dan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus, DPKL telah menyediakan peruntukan sebanyak RM 1.17.4 juta bagi pengurusan sistem salinan dan pembangunan ini termasuk penyelenggaraan sungai, para hidup, longkang ketinjalan dan rumah pang. Pada kala, bagi peruntukan pembangunan pula, sejumlah RM 53.50 juta diperuntukkan untuk berjaya mempertingkatkan sistem salinan dan pembangunan kolam kaki yang dipanggil pula kual dan sistem pang. Program pengurusan kesejahteraan lalu lintas. Bagi mewujudkan satu soktor bandar raya yang efisien, keupayaan menyediakan satu sistem perhubungan yang komprehensif bersepadu dan pemudak tampayan yang tinggi kepada pengguna dan pemuduk pula rumpu adalah penting. Dengan anggaran lebih 2,278 km panjang jalan raya yang perlu diselenggara oleh Dibikiran, sebanyak RM 40 juta diperuntukkan di bawah peruntukan pemuduk yang terdiri daripada penyelenggaraan di Kuala Soto berkaitan dengan lintas jalan raya, perhubungan sistem trafik, perhubungan lampu pusarat dan pusat tibik. Selain itu, Dibikiran turut mengambil inisiatif dengan menyediakan Tidal Flow Inbound dan Outbound bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan adegan trafik di Kuala Soto. Antara ini adalah Tidal Flow Inbound dan Outbound sepanjang 6 km di Jalan Ampang serta pengaktifan Lorong Paskar pada waktu puncak dan Tidal Flow Inbound dan Outbound sepanjang 9 km di Jalan Lokju. Dibikiran turut melaksanakan inisiatif baru dengan menggunakan bas mini elektrik secara kursus konsep POC bagi penyelenggaraan trafik di dalam Kuala Soto. Di bawah peruntukan pembangunan pula, Dibikiran telah menyediakan peruntukan sebanyak RM91.4 juga pada tahun 2024 dengan melibatkan 59 projek untuk dilaksanakan bagi tujuan kerja-kerja pembinaan jalan raya, jalan sambungan, jalan raya bertingkat, naik karal dan pelebaran jalan raya. Antara ini adalah membina jalan sambungan dari Jalan 276 ke Kampung Pandan, Kuala Lumpur dengan peruntukan RM4 juta, kerja-kerja penyelenggaraan dan penerapan semula jalan di kawasan perumahan Kuala Lumpur dengan peruntukan RM3.5 juta, projek peningkatan dan pelebaran jalan di Jalan Luayu dan Jalan Sungai Besi di acara bulatkan Kampung Pandan dengan Lumpur Raya Sungai Besi dan Lumpur Raya Sombat dengan peruntukan RM25 juta dan projek-projek lain yang berkaitan pelebaran jalan dan menaik talah perjalan raya sedia ada bagi mengurangkan kesesatkan dan berlipat. Program Low Carbon Perlepasan, karbon yang tinggi adalah antara punca utama yang menyebabkan perubahan iklim atau climate change. Justru itu, DPKR terus komited melibatikan risiko Lumpur sebagai bandaraya rendah karbon pada tahun 2030 dan mencapai bandaraya karbon neutral menjelang tahun 2050. Dalam hari ini, DPKR menasarkan suhu bandaraya yang lebih letah dalam 10 tahun yang akan datang. Oleh itu, inisiatif-inisiatif untuk mengurangkan intensiti untuk pasar karbon akan diperlukan pada tahun 2024. Dalam hari ini, tumpuan akan diberikan kepada penyimatan tenaga elektrik, pengurangan penggunaan kenderaan persendirian, pengurusan sampah yang efisien dan pengurusan industri. Bagi memastikan usaha-usaha ini diperlukan, sebanyak RM55.9 juta telah diperuntukkan pada tahun 2024 yang melibatkan program dan projek bagi penyimatan tenaga, projek dan luar pesikal, program bas elektrik, program kesedaran alam sikap, program sikap mula solar panel, kekepapkan penyandaman pokok bagi penyandaman serta menurunkan 70% karbon menjelang tahun 2030. Program Kuala Rumpur Command and Control Center KLCDG Kerana KLCDG berperanan sebagai hak perusahaan lalu lintas di Kuala Rumpur Dan menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh kuasa-kuasa Melalui media-media sosial dan juga radio-radio tempatan dari semacam-macam Terlalu dengan maklumat di KLCDG untuk menjadikan Kuala Rumpur sebagai bandar selamat Untuk semua kucing Kucing KLCDG ini telah diperluarkan dengan menurut Mengambil kira efek keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan keluarga Sehingga kini terbanyak 5,000 CCTV Dan 140 unit papanan maklumat oleh umat WMS Terlalu dipasang sepanjang 2,000 kilometer rangkaian jalan sekitar Kuala Rumpur Selain itu, sebanyak 42 perik bata serta pengesal suara Terlalu dipasang di taman-taman awal dan lokasi awal Untuk maklumat, bahagian daripada 5,000 CCTV tersebut Telah pun ditekati dengan 15 kunci Artificial Intelligence, AI Untuk memastikan tulisan KLCDG berjalan dengan baik Kebanyakan Rp68 juta telah diperutukkan Dan di bawah pun tekan mengurut pada tawah hadapan Untuk tujuan sewaan di tinggi tinggi dan di MMS Bagi program kelas karya bandar Bertepatan dengan konsep bandar selamat Dan bandar raya tamat bercahaya Di BKL KUL memastikan jalan-jalan di sekitar Kuala Rumpur Sejaga dalam keadaan cerah bercahaya Yang dilekati dengan pelbagai peralatan keselamatan Mencukupi agar dapat meningkatkan lagi Tahap keselamatan pengguna jalan-jalan raya Selain itu, dalam usaha memastikan perlumpu Mengkalkan keindahan dan kehijauan dalam bandar raya Pada tahun hadapan di BKL Komite Dalam memastikan elemen landscape pada susun atur hijau Di semua taman awam, kawasan lapang hijau Dan kawasan rekreasi dipersingkatkan Untuk itu, sejumlah RM 128.6 juta Peruntukan mengurus telah disediakan Pada tahun 2004 Bagi tujuan kerja-kerja perindahan landscape Penelenggaraan taman-taman awam Penelenggaraan lorong-lorong, jalan, parit, kampu jalan Dijambat, dijambat, pembersihan pandang Serta perindahan bangunan warisan dan ekonomi Di bawah kutukan pembangunan pula Sejumlah RM 24.6 juta telah diputukkan pada tahun hadapan Untuk melaksanakan projek-projek perindahan Dan naik taraf jalan-jalan utama dan luar perjalanan kaki Kerja-kerja naik taraf free wing Di sebelah kawasan Parlimen Kuala Lumpur Perindahan Sungai di bawah Hingga offline Projek percayaan ruang pembandaran Kerja-kerja naik dalam neskip Kamar-taman awam dan pocket talk Program pengurusan perjalanan Seperti yang kita malu Pihak kerajaan telah memperkenalkan Sebagai inisiatif untuk membantu rakyat Dalam menangani peningkatan kos salam hidup Justru itu, IPKR telah mengambil langkah menyokong Plen Kanser Ekonomi Madani Bagi mencipta peluang pekerjaan Dengan menyediakan kemudahan-kemudahan Dan infrastruktur yang bersama perniagaan Memudahkan proses perusahaan permit Dan nasib perniagaan Serta menyediakan pusat-pusat penjaja yang kondusif Untuk perniagaan Bagi tujuan tersebut Dalam tahun 2023 IPKR telah melancarkan Program Lestari Niaga Eko Lumpur Yang disepunyakan oleh Yang Amat Mohd dan Menteri Malaysia Pada 5 September 2023 yang lalu Lestari Niaga Eko Lumpur Merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Madani Untuk menaik taraf Presuriti terai-terai peniaga kecil Yang terjaja sedia ada Di wilayah Tuan Lumpur Kepada presuriti yang lebih Kondusif dan selesa Program ini memberi impak positif Di kalangan warga kota Yang dapat menjamu sendera dalam Selesaian yang lebih warga Dengan menikmati Keindahan pasat Cat baru yang lebih cantik Dan kemudahan Paik-paik air yang telah Dibaik kulit Sehingga kini Terbanyak 63 pusat perjaja dan medan sendera telah siap Sepenuhnya Dinaikkanlah dan dibaik kulit Antaranya adalah Pusat perjaja Bandar Suri Pemerintui Pusat perjaja Taman Bekani Pusat perjaja Taman Manuri Pusat perjaja Jenderal Sari Medan sendera Jirjah Pusat perjaja Jalan Travers Dan usat-usat perjaja lain dan medan sendera Di sekitar Kuala Lumpur Bertepatkan dan harapan di Mikil Untuk menggalakkan pembangunan perjaja Pemusat dan peniaga kecil di Kuala Lumpur Kejumlah RM26.5 juta Telah disediakan di bawah perutukan pengurut Yang sebagian besarnya Meliputi bayaran bil-bil-bil Seperti bil air dan elektrik Kerja-kerja penyelenggaraan Dan baik kulit bangunan Serta penyelenggaraan Mesin rumah sampah Selain itu RM1.7 juta Ditiakan untuk program Bazar perayaan Yang dikata diadakan Pada setiap tahun Kepenang musim pelayaan awam negara Selain RM0.3 juta Untuk program perbangunan Dan penggalakkan usahawan Yang bakal memberi Manfaat kepada pihak penyelenggaraan Warga kota Termasuk bulungan beri Di bawah Untuk pengurutan pula Berjumlah RM55.8 juta Ditiakan bagi Pembangunan Pembinaan Serta naik taram Pasar dan pusat penyelenggaraan Di seluruh kawasan Kuala Lumpur Sekaranya adalah Bagi projek Pembangunan sekulah Pasar dan jemput Berjumlah RM30 juta Dan pembangunan Bazar yang Genting kelam Berjumlah RM10 juta Program Tonsor Huk Ataupun perumahan bandar DBKL telah Memudahkan Bajak perumahan Yang dikenali Sebagai rumah majlis Tonsor Huk Berkeluarkan Minimum 750 Kaki persegi Seunit Di atas tapak-tapak Milik DBKL Untuk disewakan Kepada wakil kongsa Yang berkelayakkan Pada kadar sewaan Yang lebih rendah Berbanding kadar pasaran Untuk satu tempoh Yang tertentu Pada tahun Pada tahun 2022 Tonsor Huk Di Tengah Udang Berhubungan Setelah Setiap Berminan Dengan menelan Belanja Sebanyak RM348.5 juta Dan menawarkan 1251 Unik Kenyaman Untuk Diteo Lain daripada Tonsor Huk Sungai Udang DBKL Meneruskan Pembinaan Untuk 6 lagi Tonsor Huk Beritu Di Jalan Selimah Dalam Syangkap Taman Desa 1 Taman Desa 2 Sungai Besi Kacik Pemain Suri Dan Kuartas DBKL Sertun Keseluruhan Peruntukan Pembangunan Yang telah Disebiarkan Pada tahun 2024 Adalah Berjumlah RM RM325 Juna DBKL Berharap Agar projek Perumahan Tonsor Huk Ini Akan Memberi Manfaat Untuk Golongan B40 Dan M40 Yang Menetap Di Kuala Lumpur Daripada Aspek Keseleraan Dan Kualiti Kediamat Serta Kehidupan Yang Lebih Baik Program Pembangunan Dan Kesejahteraan Sebenarnya Peranan DBKL Bukan Hanya Merupukan Kepada Pembangunan Fisikal Semata-Mata Malahan DBKL Berkandung jawab Di dalam Mempertikatkan Pembangunan Masyarakat Masyarakat Yang Setiap Merupukan Jaminan Untuk Memastikan Korum Berdaya Sair Dan Terus Maju Untuk Itu Pada Tahun 2004 Dijika Telah Memperutukkan Sejumlah RM 350 Juta Di dalam Perkegan Mengurus Dan Pembangunan Bagi Pembangunan Dan Kesejahteraan Komologi Warga Kota Sejumlah RM 124 Pada 8 Juta Disediakan Di bawah Peruntukan Mengurus Kas Untuk Warga Kota Kuala Lumpur Ianya Melakumi RM 7.1 Juta Dalam Aktiviti Pembangunan Kosel Dan Otoroyo RM 46 Juta Bagi Pembangunan Baj GO KM Yang Akan Diteruatkan Lagi Jaringan Laluan Dan Bilangan Baj Berbanding Pada Tahun 2023 Dan Program Bantuan Baskolah Percuma Pada Mereka Yang Kurang Berkemampuan Tengah Peruntukan Sebanyak RM 13 Juta Tidak Ketinggalan Sebagai Program Kas Komunisi Warga Kota Yang Turut Melibatkan Orang Di Kuala Kutaya Kutiu Warga Emas Dan Kelantangan Yang Menghormi Sebagai Peringkat Umur Terus Diperuntukkan Dalam Bajet 2024 Ini Dengan Anggaran Peruntukan Berjumlah RM 58,7 Kita Lain Itu BKR Juga Komited Untuk Memurus Lebih 39,180 Unit Rumah Tewor Di 5 Kawasan Rumah Raya DPR Dan 17 Kawasan Rumah Awal Di Setiap Kuala Rumpur Untukkan Memurus Yang Besar Sebanyak RM 122 3 Juta Disediakan Bertujuan Untuk Membaiki Dan Menyelenggara Rumah-rumah Pangsa Yang Melibatkan Keriteja Awam Elektrik Mekanikal Seja Lim Dan Permisi Dewaan Seki TV Penyelenggaraan Rumah Sampak Dan Konsep Komersiaan Selain Bayaran Konsep Untuk Jurah Pengurusan Yang Perlu Ditanggung Oleh IPKL Hal Ini Perlu Dilakukan Oleh IPKL Untuk Memastikan Keselesaan Keselamatan Dan Keselamatan Pengurut Di Kawasan Rumah Awal Dan DPR Setiasa Terpelihara Dan Terjaga Di bawah Untukkan Pembangunan Pula Sejumlah RM17.9 Juta Diperbutuhkan Untuk Merjet Pengantian Dan Naik Tarang Di Di Beberapa Kawasan PA Dan DPR Bagi Menjamin Keperluan Dan Mengatasi Masalah Kerosakan Gantian Selain Itu Keseja Naik Tarang Sistem Elektrik Bagi Pemasangan Perang Kabel Naik Tarang Sistem Berkalan Air Dalam Pembangunan Terut Diambil Kira Dalam Belanjawan 2024 Lain daripada Itu Jumlah RM85 Juta Diperbutuhkan Untuk Tujuan Pembinaan Dan Naik Dalam Dewan Masyarakat Dewan Komuniti Serta Dewan Semberguna Di Seluruh Kuala Lumpur Yang Bakal Memberi Manfaat Kepada Penduduk Sektan Progres Kebudayaan Kesenian Dan Sutan Aktiviti Dan Progres Kebudayaan Kesenian Dan Sutan Adalah Penting Bagi Perkembangan Sifat Dan Indah Warta Kota Disamping Mengutuhkan Semangat Kemasarakatan Kuala Lumpur Perlu Membangun Sebagai Satu Entity Model Dengan Identity Dan Image Tersendiri Yang Kaya Dengan Warisan Seni Dan Budaya Yang Menjadi Kebanggaan Warisan Kota Dan Negara Justru Itu Dalam Capai Usaha Ini Sejumlah RM 14.1 Juta Diperutukkan Dalam Perutukkan Mengurus Tahun 2024 Antaranya Sejumlah RM 6.6 Juta Diperutukkan Untuk Pelbagai Tengah Tentukan Kemudayaan Dan Persemahan Muzik Manakala RM 5.5 Juta Pula Diperutukkan Untuk Penyegaraan Stadio Komplek Renang Dan Komplek Bagi Komplek Riyadah Warga Kota Termasuk Dewan Dan Komplek Tukan Serta Penyegaraan Bangunan Warisan Di Bangunan Sultan Abdul Samad Di bawah Perutukkan Pembangunan Pula Sejumlah RM RM 5.1 Juta Dersediakan Bagi Komplek Ini Bagian Besarnya Sebanyak RM 4 Juta Adalah Untuk Naik Tarang Dan Baik Pulis Tadio Hoki Polo Lumpu Terlebih RM 1.1 Juta Adalah Untuk Baik Perutuk Berlanggan Dan Naik Dalam Badan Bola Bagi Menggalakkan Warga Kota Mengamalkan Gaya Hidup Sihat Dengan Bersukaan Program Pelancongan Selara Kempen Tahun Melawak Malaysia Tahun 2026 Kuala Lumpu Perlu Terus Dipromosikan Sebagai Sebuah Pilihan Dispirasi Pelancongan Yang Terbaik Malaysia Bagi Tujuan Tersebut Jumlah RM 5,6 Juta Disedirikan Di bawah Untuk Mengurut Untuk Aktiviti Penggalakan Pelancongan Kuala Lumpu Khusus Dan Program Kepasiti Bure Kekitangan Merupakan Asyata Penting Dan Tenaga Pengerak Yang Menjumpan Kepada Sesebuah Organisasi Bagi Melatangkan Operasi Dan Aktiviti Harian Agar Berimakas Yang Berkesan Dapat Disampaikan Oleh DBKM Sepada Warga Khusus Dengan Itu Bagi Meningkatkan Kemahiran Dan Pengetahuan Kekitangan DBKM Sejumlah RM 9.6 Di bawah Peruntukan Mengurut Disediakan Pada Tahun 2024 Untuk Dujuan Latihan Dan Pendekatan Kemahiran Kekitangan Jumlah Peruntukan Yang Disediakan Adalah Serari Dengan Indikasi Yang Perlu Dipenuhi Oleh DBKM Dalam Dapat Penarapan Dimenggintang Di bawah Sistem Penarapan Pintang Pihak Kekuasa Secara Keseluruhannya Belanjawan 2024 Adalah Meruputkan Belanjawan Disedi Berjumlah RM 275.9 Namun Begitu Bagi Mengimbangi Dibuti Tersebut DBKM Mengambil Pendekatan Untuk Mengingkatkan Hasil Mengambil Penjaraan Hati Baru Seperti Pengenaan Cas RM Baik Di setiap Perjalanan Kepada Bukan Warga Dengaran Malaysia Yang Menggunakan Penjaraan Bas Buk Mula 1 Januari 2024 Yang Melibatkan 4 Taduan Di Pusat Bandar Dan Pengenaan Pembangga Fis Keatah Penjaraan Yang Diberi Atau Disediakan Oleh DBKL Malalui Undang-Undang Tidik Fis 22 2022 Yang Dijangka Akan Diwaktakan Pada Tahun 2024 Lain Daripada Lidu DBKL Akan Turut Memperkasakan Kaedah Mengutip Tunggakan Hasil Seperti Pembayaran Asuran Tunggakan Tukar Taksilan Melalui Pergayaan Taks NSA Perancangan Taksilan 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 Tugakan Taksilan Tauh Dan Kementerian BKL Tuluk Memberi Tumpuan Penjimatkan Perbelanjaan Seperti Salanan Dari Kesyuruh Tujuan Negara Melalui Surat Rahang Kawalan Pembangsaan Awas Kementerian Kejabatan Bekari 18 Oktober 2023 Malapan saya, Anggara Belanjawan di BKR 2024 yang bertemakan inspirasi Madaraya Lestawi dapat memberi manfaat kepada warga kota dan menjadi tanggungjawab di BKR dalam menggahirkan setiap keperluan yang terendak warga kota dirialisasikan sebaiknya Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media yang setiap kepada warga kota Saya kata, saya berdoa dan bersalah kepada Allah SWT agar amanah yang dikipul ini dapat dipercunyakan dengan penuh kemungkinan kami memberi pertimbangan yang terbaik kepada kota Selamat menikmati Selamat menikmati Meningkat produktiviti budaya kerja Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih